Hai Assalamualaikum Oke kita lanjutkan pelajaran kita nah di video ini kita akan belajar mengenai pijenisnya ya jadi kita akan buat pijenisnya di Laravelnya nah sebelumnya kita perbaiki dulu ini ya penumoran di tabel ini kita ke indeks ya di user oke di sini nah jadi ini kita bisa buat s-indeks row oke seperti ini indeks tambah satu oke oke udah ya jadi sudah jalan nah selanjutnya kita buat untuk pijenisnya nah kita ke user controller teman-teman bisa lihat di dokumentasi untuk pijenisnya jadi coba kita cek pijenisnya ya database pijenisnya nah ini kalau mau menggunakan Tailwind bisa lampirkan ini ya kayak itu nanti kita coba cek dulu di sini ya nah jadi seperti ini kita bisa gunakan kelas pijenisnya lalu halaman pijenisnya nomor pijenisnya ya oke kita langsung aja ada juga pilihan simpel pijenisnya oke kita pakai pijenisnya jadi di indeks disini disini ya kita ganti jadi pijenisnya lalu kita kasih misalnya disini empat aja ya oke atau dua ya dua saja biar data kita cukup ya ada enam ya berarti nanti ada tiga halaman oke nah lalu setelah itu di kita kasih di user sini untuk pijenisnya ini untuk pijenisnya kita delete ya nah ini pijenisnya oke kita gak pakai ini coba kita kasih comment aja atau ya kita disini aja kita kasih kompon yang ini lalu page ini disini kita buat kayak gini ya user users oke ini ya users data ini links nanti pginit kita gunakan simple tywin coba oke kita simpan kita lihat ya dapet ya ini next review next oke kemudian kalau kita bisa gunakan yang bootstrap coba pagination bootstrap 5 misalnya atau default coba kita gunakan default defaultnya seperti gini oke kita ganti pagination bootstrap 5 simpan ya bootstrap tentunya tidak ada kita tidak punya berarti kita rubah aja dengan oke ini pagination tywin ya oke ini tywin kita simpan oke selanjutnya kita perbaiki penumorannya ya biar sesuai ini oke deh kita coba ke sini nah disini satu ini kita ganti ya kita ganti dengan users lalu disini first item oke kita simpan oke 5 6 3 4 oke 1 dan 2 oke jadi demikian ya hatihan kita untuk pagination di laravel 11 terima kasih semoga bermanfaat kita lanjutkan di video berikutnya salam programmer sampai jumpa di video bergmiddin selesai